Kejahatan jalanan di Indonesia ini adalah 99 persen. Yang terjadi seluruh pidana di Indonesia ini, 99 persen adalah kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan itu apa? Kejahatan yang diatur dalam KUHB, Tindak Pidana Umum. Ya rampoklah, ya copetlah, ya nipulah, ya tipu gelaplah, ya kan? Yang prostitusilah. Satu persennya kejahatan apa? Kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi. Iya, white color crime. Itu bukan karena lapar, karena serakah, rakus, takut miskin. Kali ini, Tribuners, saya bersama Kapolda Maluku Utara, Pak Irjen Midi Siswoko, Tribuners. Bulan Oktober 2023 ini hampir, sudah satu tahun ya Pak ya, Pak Midi bertugas di Kapolda Maluku Utara. Belum, nanti tanggal 25 November. 25 November. Artinya, satu tahun ini sudah banyak prestasi ditorekan oleh Kolda Maluku Utara. Mulai dari penghargaan yang, sini saya catat ya Pak ya, mulai dari penghargaan penanganan tindak pidana korupsi dari KPK, ada juga bidang humas terbaik, bahkan ada juga inovasi kapal jadi perpustakaan keliling dapat penghargaan dari Kapolri. Nah, tetapi tentu sangat berbeda apa tuh tugas-tugas yang Pak Midi jalankan sebelumnya. Karena kan di kota ini juga seperti yang dikatakan tadi, budayanya sangat beda gitu kan. Apalagi Maluku Utara juga 2021 kemarin jadi provinsi paling bahagia dengan tingkat kriminalitas jalanan yang sangat rendah. Bahkan tentunya kasusnya berbeda dengan daerah Pulau Jawa atau Sumatera. Sehingga mungkin itu yang mempengaruhi ya Pak. Ada tiga program Bapak yang saya lihat sangat khas gitu Pak. Soal ekonomi kerajahtan, zero pengangguran, dan entrepreneur milenial. Nah itu kenapa tuh Pak? Itu banyak orang bertanya, kenapa sih Polri membuat program lebih ke sisi penguatan ekonomi masyarakat? Itu apa tuh Pak? Latar belakang yang bisa ceritakan Pak? Jadi gini, nyeleneh ya? Nyeleneh. Khas Pak bahasanya Pak, khas Pak. Bukan, itu out of the box. Jadi gini, kita melihat keamanan tidak dalam satu sisi. Kita bisa melihat dari kiri, melihat dari kanan, melihat dari depan, melihat dari belakang ya. Kalau kita cangkir ini kita melihat dari sini, oh anunya di sebelah kanan nih. Kalau kita melihat cangkir dari sana, loh enggak ada gagangnya. Saya memproyeksikan keamanan seperti itu. Dan ini juga tersupport pada tugas pokok kepolisian, pada Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002. Tugas pertama disebutkan dalam Undang-Undang itu, Harkam Tipmas. Pemeliharaan, Keamanan, Ketertiban Masyarakat. Kedua, Penegaan Hukum. Ketiga, baru Pelayanan, Pelindungan, dan Pengayuman Masyarakat. Tugas pertama disebutkan, Pemelihara Keamanan, Ketertiban Masyarakat. Nah kita melihat tadi, sisi keamanan dan ketertiban dari sisi berbeda. Manusia, kalau miskin, kira-kira dikasih arahan, masuk enggak itu arahannya? Kalau perutnya lapar, Mas. Sampai lapar nih saya arahkan, eh kamu itu tidak boleh. Tidak boleh begini, tidak boleh begono, ya kan? Pasti, ah ngomong apa ini perut gue lapar nih, ya kan? Pasti maling-maling juga. Ya maling, yang rampok, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia dan keluarganya. Nah dari sisi itu kita lihat, ngesel enggak bisa sih, polisi turut serta. Kita tidak mengambil alih tugas pemerintah daerah ya, turut serta memberikan program, nah ini tadi, yang seperti tadi. Ekonomi kerakyatan, Zero Pengangguran, Entrepreneur Millenial. Nah ekonomi kerakyatan ini kita menyasar pada kaum milenial. Kaum milenial. Iya, kaum milenial. Nah kalau ekonomi ini ditingkatkan, kira-kira orang mau jahat lagi enggak? Ya mesti ya. Nah ini berdasarkan penelitian dari Profesor Ramli, Guru Besar Hukum Bidana Unpad. Beliau mengatakan dalam satu sesi sekolah saya saat itu ya, kejahatan jalanan di Indonesia ini adalah 99 persen. Yang terjadi seluruh Bidana di Indonesia ini, 99 persen adalah kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan itu apa? Kejahatan yang diatur dalam KUHB. Tindak Bidana Umum. Ya rampoklah, ya copetlah, ya nipulah, ya tipu gelaplah, ya kan? Yang prostitusilah. Nah itu. Ini ujung-ujungnya apa? Perut. Ya, ujung-ujungnya kalau orang Jawa bilang kampung tengahnya lapar. Lapar. Karena lapar dia, dia bertindak seperti itu. Mabuklah, ya kan? Satu persennya kejahatan apa? Kejahatan korupsi. Kerabut ya. Iya. White color crime. Itu bukan karena lapar, karena serakah, rakus, takut miskin. Kalau yang rasmi miskin ini, takut nggak makan. Kalau orang ini, takut miskin. 90 persen tadi, Pak, ya? 99. 99 persen. Iya. Maka dari itu, saya selaku pimpinan Poldas ini, kenapa kita tidak membuat program yang berbeda? Begitu loh. Nah, kita bikinlah program itu. Jadi ada beberapa program yang sudah kita jalankan sebetulnya. Cuman, nah ini ada cumannya ya. Ada yang berhasil, ada yang belum. Saya yakin nanti akan berhasil, kalau kita pelan-pelan. Karena kita kasih contoh, awal pertama di sini, di bulan Januari, itu kita sudah melakukan pembinaan UMKM. UMKM. Ya, itu ada 219 UMKM untuk Maluku Tara. Apa? Perdagangan? Ya, perdagangan. Jadi dari food, ya, food and beverage, kemudian sama kriya and fashion. Sampai fashion ya, Pak? Iya, sama fashion. Nah, sebenarnya ada videonya itu. Anak-anak, kalau Anu kesepri lah ada itu ya. Jadi yang UMKM, itu coaching, ya, pelaksanannya coaching, dan kita datakan. Dari 219 ini kita dapat 81 produk yang mau kita expose di bulan Januari-Februari itu. Eh, Januari. Nah, kemudian kriya, kita dapat sekitar, apa ya, tempurung kelapa, kerajinan tempurung, kerajinan ini, kelapah pisang, 4 atau 5 lah. Sama lampu soloi, tau nggak? Ini lampu soloi. Keranjang soloi, ya? Nah, keranjang soloi. Jadi, karena di bulan Februari, bulan Maret ya, bulan Maret itu adanya pameran adalah kriya dan fashion. Nah, kita ikutkan ini. Kita ikutkan kriya saat itu kita ikut. Di Jakarta, Pak? Jakarta. Saat itu kita ikut Inacraft. Internasional Handicraft Trade Fair. Trade Fair, ya. Nah, itu ada di GCC. Nah, kita sewakan di GCC. Belaksananya di GCC. Jadi, produk yang kita bawa ini, kita bawa ke sana. Kita bawa ke sana, kita pamerkan. Termasuk sebagian fashion-nya. Tapi belum-belum fashion, masih dipamerkan saja, ya. Nah, kita menggandeng para UMKM yang produk itu. Plus, nah ini plus. Jadi, SMK 1, SMK 1 Tidore dan SMK 2 Ternate. Itu kita ajarin bagaimana mendesain. Pelaksanaan sekitar sebulan, ya. Sebulan, ya, Pak? Iya. Antara 3 minggu atau sebulan, ya. Lupa saya. Nah, itu. Oke, kita pamerkan di sana. Alhamdulillah, ini. Ada pesanan, Mas. Nah, ada pesanan. Nah, cuman itu tadi. Kita tidak prediksi. Terlalu cepat. Terlalu cepat melakukan saat intervensi. Yang kita belum siapkan bagaimana produksinya nantinya. Produksinya pasal, ya. Iya. Jadi waktu... Pasalnya dari luar negeri, Pak? Iya. Oke. Dari Inggris itu... Inggris? Itu pesan lampu. Itu tadi. Yang Soloi tadi, kita balik. Jadi, kap lampu. Oh. Nah, jadi kap lampu. Eh, Amerika itu. Amerika itu, Mas. Amerika. Amerika. Iya. Dia pesan, waktu itu pesan 300 piece. Dalam waktu? Dalam waktu? Satu bulan. Satu bulan. Padahal ini bikinnya dua bulan. Satu biji bikinnya dua bulan. Iya, iya, iya. Karena pengrajinya dikit. Nah, itu kan bisa nanti. Sebetulnya, ya. Ditingkatkan. Pemindustri, ya, Pak? Iya. Ditingkatkan lagi talenta-talenta yang bisa membuat ini lagi. Kan bisa dididik itu sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pesanan lagi. Jadi, ada boneka yang dari... Itu dari Inggris. Nah, itu juga sekitar 200-300 piece. Dari pelepah pisang. Pelepah pisang. Itu jadi boneka yang antik. Nah, itu juga dipesan. Nah, itu juga tidak bisa menuhi, Mas. Itu yang tapinya tadi, Pak, ya? Iya, ada tapinya. Kalau bisa menuhi, saat itu juga kita bisa ekspor. Iya, iya, iya. Itu loh. Nah, kita tawarkan. Kita tawarkan. Kayaknya agak berat, ya. Agak berat. Itu yang pertama. Dari masyarakat mungkin permodalan, Mas. Permodalan. Nah, itu kalau itu kan bukan tugas polisi. Perbankan, gitu. Tugas pemerintah daerah, lah. Kan begitu. Ya, dari dekaran asdanya gimana? Nah, yang lebih menyedihkan untuk Makhluk Utara, Mas. Ini menyedihkan. Saya survei, saya survei. Saya datang ini di sana, di JCC. JCC. Dari daerah-daerah itu dekaran asdanya ada, Mas. Makhluk Utara tidak ada sama sekali. Untung masih terwakili Akademi Wira Usaha. Kita bikin Akademi Wira Usaha itu. Untungnya, saya nubut itu Akademi Wira Usaha itu, Mas. Ada dua bot. Jadi, tapi-tapi ada tulisannya Makhluk Utara. Jadi, Pemda tidak malu lah. Yang lain ada, Mas. Semuanya. Jadi, Polda Maluku Utara di sini, menyiapkan instruktur atau hanya memfasilitasi atau sampai? Saya menyiapkan instruktur. Saya menyiapkan instruktur dari Jakarta kemarin yang datang dari untuk perubahan mindset. Interpreneur itu, Mas Rudy ya. Kemudian, desainer itu, desainer Jakarta untuk mengajari anak-anak SMK. Iya. Kemudian, dari sisi pebisnis, itu ini tempe yang orang Bali. Bagaimana menciptakan kreasi-kreasi makanan. Sehingga muncullah kreasi makanan permen dari kenari dan susu kenari. Itu belum ada. Itu diciptakan oleh pada saat Akademi ini, Mas. Proses ini tadi? Iya. Iya. Ini masyarakat kita ternyata belum sampai pada sisi pemusanan yang besar. Iya, iya, iya. Permen enak, Mas. Permennya waktu itu per 18 ribu ya. Setelah kita pesan banyak, jadi 48 ribu. Jadi nilai ekonominya, Pak, ya? Bukan. Orang-orang pengrajinya minta naik. Jadi kita kan bingung. Kita ngomongnya 18 ribu, kita beli itu sudah untung. Begitu pesanan banyak, kok jadi naik? Nah, ini mindset-nya yang belum berubah. Nah, ini dari sisi itu. Jadi ini jadi PR, Mas? PR, ini dari PR. Jadi nggak stop program ini, masih terus? Oh, enggak, iya. Masih lanjut, masih lanjut. Kita masih carikan, karena ada beberapa ide, kita mau ciptakan, ini disupport juga sama perotelan sini, kita ciptakan satu desain bidadari, burung bidadari ya? Burung bidadari. Ini apakah jadi gantungan kunci, ataukah gantungan kunci, masih didesain, Mas? Dari batok kelapa. Ataukah dari, apakah untuk boneka, bentuknya boneka, atau gantungan kunci, atau memang pajangan kayu, gitu ya? Nanti setiap tamu hotel yang datang ke sini, harus beli. Itu di-inputkan pada biaya nginep di hotel. Iya, kita patok di harga Rp30.000 sampai Rp50.000. Sehingga diharapkan efek dominonya, masyarakat akan membuat kerajinan. Kalau setiap hotel yang datang, dengan pertumbuhan, pertambangan seperti ini, itu akan penuh terus. Kalau penuh, orang datang, nginep di hotel, harus beli itu. Tapi kita enggak bisa maksa, itu sebetulnya harus diperdakan. Nah, pemerintah daerah juga harus berperan. Butuh peran pemerintah daerah. Iya, itu sudah pasti. Mungkin ini termasuk Kapolda yang punya program berbeda dari Kapolda. Makanya kan saya bilang, out of the box. Satu-satunya mungkin, Pak, ya? Nyaleneh. Nggak tahu, saya. Bisa dikelimp, ya? Kayaknya iya. Kayaknya nyeleneh saya aja. Keren ini, Pak. Tapi enggak apa-apa. Keren, Pak. Kita kan bicara... Kita berbicara dari akar masalah kejahatan. Iya. Jadi, mungkin Polda lain melihat preventifnya untuk ini adalah melaksanakan patroli, Mam Nyo, silakan. Nggak, Bapak. Kalau saya, bukan hanya patroli, kenyangin dulu masyarakatnya. Betul, betul. Nah, begitu. Luar biasa. Semoga bisa dikantau. Itu dari sisi ini, ya? Kalau fashion-nya, kita lakukan di MUFES. MUFES. Muslim Festival. 18 desain keluar dari SMK 1 Ternate sama SMK 2 Tidurin. Itu kita ajarin mendesain dan keluar 18 desain, Mas. Wow. Dan di MUFES itu, Muslim Festival itu kan dipakai pragawati-pragawati Jakarta. Ludes laku semua, Mas. Ada tapi-nya. Tapi lagi ya, Pak? Tapi-nya. Anaknya sudah lulus. Karena kelas 3. Jadi juga ada regenerasinya, Pak? Regenerasinya jadi PR lagi. Iya, kan jadi PR lagi. Ya, enggak apa-apa. Tapi kan mereka bisa bekar ya. Lebih luas lagi tamat dari sekolah. Makanya itu. Kita kan mengharapkan mereka memang jadi desainer gitu loh. Siap jadinya setelah tamat sekolah jadi siap. Caran jahitnya gimana, cara motongnya, cara bikin pola, kan diajari, Mas. Betul. Nah, ya bukan kesalahan guru, juga bukan kesalahan kita. Kan kita enggak tahu ya. Masih awal, oke. Masih semangat. Kita tampilkan, tampilkan. Begitu tampil, lu udah semua, eh, kelas tiga sudah lulus. Luar biasa ini cita-cita, Pak. Niat mulianya, Pak. Tapi ini masih di, masih proses bagaimana kurikulum itu, kalau bisa masuk ke kurikulum SMK sini, apakah masuk ke muatan lokal, supaya pak desainer ini bisa, bisa apa namanya, bisa ngajari dari kelas satu. Mereka mau. Ini baru diganding beberapa daerah ya, Pak? Bukan seluruh kabupaten. Baru dua. Belum seluruh Malu Kultara, Pak. Belum. Dari, baru Ternate Tidore itu. Potensinya masih sangat besar. Besar sekali. Besar sekali. Saya sudah, buat pancingan itu, ya harapan kami, pemerintah daerah itu, melirik lah gitu. Melirik dan, mau mendekat. Tidak juga. Serah dibantu. Program ada, program pertanian juga ada. Pertanian, perkebunan, ini lagi berjalan kalau itu ya. Pertanian, perkebunan, terus, perikanan. Kita, sekolahkan anak-anak, bukan sekolah ya, kursus ya. Kita kursuskan anak-anak, Karangtaruna Ternate, Karangtaruna Halteng, Karangtaruna Halbar, dan Karangtaruna Halut, untuk pilihan proyek. Waktu itu, kita berangkatkan ke Bogor. Ke Bogor itu untuk kursus, selama satu bulan. Kursus untuk budidaya Labu Madu, terus, kursus untuk budidaya kambing, susu, kursus untuk budidaya ayam potong, ayam petelur, bebek potong, bebek petelur, kemudian, nila, lele, ini dari pembesaran, sama pembibitan, magot, cacing. kemudian, dari Bogor itu, sekitar 30 orang ya, 30 orang, berapa ya kemarinnya? 18. 18 ke sana, per ini, peran itu kita ambil 444, 16 sama anggota 2, 18 ya. Habis dari sana, saya kirim ke Malang, untuk belajar, budidaya lobster, lobster air laut, yang di kerambakan, di darat gitu ya. Nah, makanya makanannya cacing mas. Nah, ini sekarang sudah mulai, anu cacing dulu, beternak cacing dulu, nanti setelah cacingnya, cacing tanah ini, cacing banyak, baru kita nanti, mulai bikin bak-baknya. Nah, kalau itu jadi mas, top mas. Ya. Oke, oke. Jadi, masyarakat akan melihat, saya mau membranding, bahwa, Maluku Utara ini, gudangnya lobster. Maluku Utara ini, gudangnya labu madu. Kita mau branding itu ya. Semoga, gayung bersambut, dari pemerintah daerah, dari perbankan, untuk, menyukseskan ini. Nah, ini kan, ini untuk, kemakmuran warga. Jadi begini, sebetulnya, Maluku Utara kan, potensi, potensi yang, sampai, berkatakan tadi, bahwa, apa, pertumbuhan ekonomi tertinggi, 27 persen. Itu kan, di awang-awang mas. Yang di, secara makro. Yang dihitung kan, makro perusahaan itu. Iya, tapi lihat lingkar tambangnya, masyarakat lingkar tambang, inilah yang mau kita, galang, masyarakat lingkar tambang ini, menjadi, masyarakat yang produktif. Kan selama ini, pasti miskin mas. Ya, apalagi ada yang berita terbaru, soal ada, bayi, di, almay, stunting ya. Iya, tengah, meninggalkan. Gara-gara stunting. Kan ngeri itu. Artinya kan, tingkat kemiskinannya, masih jadi PR gitu ya. Iya. Dan kita, inflasinya di 5,7 mas. Inflasi 5,7 kenapa? Karena semua bahan pokok, berasal dari luar daerah. Pasti harganya naik. Iya kan? Nah, kita tidak berpikir, apakah telur ayam aja harus datangin dari menado sih? Apa kita nggak bisa pelihara sendiri? Nah, itu maksud saya. Iya kan? Apakah sayur kok datangin dari menado sih? Apa kita tidak bisa menanam sendiri? Padahal di sini kan wilayahnya sangat bagus. Nah, ternyata setelah kita survei mas, bawang, cabai, ya, sama tomat, tidak terserap. Karena panen nggak terserap. Ke pasar. Kalau nggak terserap kan busuk. Kalau busuk kan males orang bertani. Harga jatuh. Harga jatuh. Padahal potensi pasar di sini besar sekali mas. Kenapa saya bilang besar? Perusahaannya gede-gede mas. Pulau ribu tenaga kerjanya. Butuh makan semua itu. Nah, disitulah akhirnya, kita mulai menggalang para investor ini, supaya bisakah produk petani kita ini diserap. Dan alhamdulillah, dari IWIP Halteng, dia siap menerima semua produk perkebunan perikanan peternakan dari masyarakat mas. Masyarakat. Nah, ini yang saya semangat mas. Iya, iya, iya. Kalau itu kan mereka bisa masuk, saya pindah dari sini, mereka sejahtera gitu mas. Masyarakat lingkar tambang. Nah, itu untuk untuk masyarakat di bidang pertanian. Kemudian bengkel mas. dengan jumlah, dengan jumlah personel 58 ribu pegawai, itu sekitar ada 5 ribu lah ya. Eh, 50 ribu lah motor mas. Di perusahaan. Iya, coba bengkel di Halteng kan sedikit. Nah, ini kita inisiatif, saya lagi mau MOU dengan BLK. Oh, iya. Untuk ngajari anak-anak ini, anak-anak karang tarunan, anak muda ini bisa menjadi pebengkel, montir. Kemudian, IWIB juga sudah siap untuk membangunkan bengkelnya. Oke. Plus bantuan toolsnya. Nah, ini kan enak sekali nih ya. Artinya tinggal kemauan dari kemauan dari orang. Masyarakat ya, Pak? Semua sudah dienakan gitu ya, Pak? Jadi kita mintalah perangkatan itu 30 orang. Dan oke, BLK oke. Masyarakatnya enggak bawah. Kenapa? Kembali lagi ke mindset ya. Ada tapi-nya. Iya. Mindsetnya. Oh. Mindsetnya itu hanya pekerja di pabrik. Pekerja di pabrik. Oh. Pekerja di pabrik itu jelas. Polusinya tinggi. Resiko kerjanya tinggi. Nah, ini mindsetnya harus kita ubah. Mereka itu. Oke, itu yang tidak cepat. Iya, makanya kemarin kita dapat dari Lily Left itu 12. 12 orang aja. Kita nyari 30, 12. Akhirnya kita penuhilah yang mana yang mau. Kabupaten mana yang mau. Nah, itu karena IWIP sudah siap dirikan bengkel-bengkel itu. Luar biasa itu pasarnya. Iya, iya. Belum punya adab. Iya, belum supportnya ada. GB. Belum lagi nanti di Harita sana. Iya kan? Jadi kan perbengkelan pasti lagu. Lagu. Mereka pasti punya motor lah. Saya kira itu kalau program-program. yang sudah jalan sekarang mudah-mudahan yang saya dahulukan nanti ini apa lobster. Lobster. Iya, dengan adanya lobster mereka bisa menjual, mereka punya modal akan pengembangan bisnis lain. Oke, demikian Tribuners obrolan kita yang sangat padat dan banyak informasi menarik. Semoga bisa menginspirasi kita semua. tetap sehat, Pak, karena tantangan di 2024 ini. Bismillah, sehat terus. Sangat besar. Kamu jawab Polri juga sangat besar. Sampai jumpa lagi Tribuners di kesempatan berikutnya melalui topik-topik diskusi yang juga tak kalah menarik. Terima kasih, Pak Mini. Oke, G. Terima kasih. Ya, akan diminum. Sekarang minum boleh ya? Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati